Tanaman beracun sebaiknya kalian tahu Yang pertama, tembakau Perhatikan daunnya, daun tembakau lebar dan hijau Dan tentu ini sebagai bahan untuk pembuatan rokok Tembakau adalah tanaman nonpangan komersial yang paling banyak ditanam di dunia Terutama daunnya mengandung racun alkaloid nikotin dan anabasin Dan bisa berakibat fatal jika dimakan Konon tembakau disebut menyebabkan lebih dari 5 juta kematian per tahun Tembakau juga bisa digunakan sebagai obat analgesik untuk sakit gigi, sakit telinga, serta sebagai tuam Suku Indian menggunakan tembakau sebagai obat demam Dan tentunya Raja Suku Aztek menggunakan asap tembakau sebagai obat tidur Selanjutnya adalah oleander Perhatikan teman-teman apakah tanaman ini ada di kebun ataupun halaman rumah Teman-teman Oleander Bunga mentega atau bunga jepun adalah tanaman perdu yang menghasilkan bunga sepanjang tahun Bunga jepun berasal dari Afrika bagian utara, bagian timur Mediterania, dan juga Asia Tenggara Dan biasanya ditemui di daerah kering beriklim hangat Oleander adalah tanaman cantik yang umumnya ditanam sebagai tanaman pagar dan tanaman hias Mengandung glikosida jantung mematikan yang dikenal sebagai oleandrin dan nerin Jika dimakan maka menyebabkan muntah diare Dan Yudnadi tidak menentu kejang, koma, bahkan kematian Kacang Rosario Kacang ini agak keras dan kecil Biasa dikatakan sebagai saga telik Tanaman ini disebut juga kacang jaguriti Memiliki biji saleh yang mengandung abrin Yaitu protein penghambat ribosom yang sangat mematikan Meskipun bijinya tidak beracun jika utuh Biji yang tergores, pecah, atau dikunyah bisa mematikan Hanya dibutuhkan 3 mikrogram abrin untuk membunuh orang dewasa Disebut juga saga rambat, saga telik Daunnya jika dikombinasikan dengan daun siri Dapat digunakan sebagai obat tradisional untuk mengatasi sariawan Daunnya juga mengandung glisirizin Beberapa kalangan memanfaatkan daunnya sebagai peredra batuk Terong hitam Perhatikan bentuk terong hitam ini kecil Ketika masak berwarna keungu-unguan Ranti atau terong hitam atau lensa Merupakan tumbuhan anggota suku terong-terongan Yang buahnya dikenal sebagai sayuran Dan juga menjadi bahan pengobatan Di Asia Barat telah menyebar ke seluruh penjuru dunia Karena mampu hidup dalam kondisi tertekan Mahkota bunga berwarna putih kehijauan Dengan kepala sari kuning tegak Menutupi putihnya Buahnya kecil, ungu pekat ketika masak Buah mengkal dan matang mengandung racun Tergantung galurnya Buah dapat dimakan berasal dari kultivar Yang mengandung racun dalam kadar rendah Disarankan tidak dikonsumsi Selanjutnya adalah hemlock air Perhatikan bungahnya Tanaman ini berwarna putih Dan amat menarik sering kita jumpai Di halaman-halaman yang tidak tersentuh oleh manusia Hemlock air dianggap sebagai tanaman beracun Paling keras di Amerika Utara Bunga liar dalam keluarga wortel Diresapi dengan sisu toksin yang mematikan Terutama di akarnya Maka akan dengan cepat menghasilkan gejala Berpotensi fatal pada siapapun Jika memakannya Dan berakibat kejang Keram perut Mual dan kematian Tumbuhan ini Hidup di tanah lembat Berawa Serta menyerupai seledri Dengan akar seperti Seikat wortel putih besar Daunnya jika dimakan Dengan aman oleh hewan ternak Tetapi batangnya Terlebih akar yang kaya karbohidrat jauh lebih beracun Satu akar cukup membunuh seekor sapi Tanaman beracun Sebaiknya kalian tahu Yang pertama Tembakau Perhatikan daunnya Daun tembakau lebar dan hijau Dan tentu ini sebagai bahan untuk pembuatan rokok Tembakau adalah tanaman non pangan komersial Yang paling banyak ditanam di dunia Terutama daunnya Mengandung racun alkaloid nikotin Dan anabasin Dan bisa berakibat fatal Jika dimakan Konon tembakau disebut Menyebabkan lebih dari 5 juta Kematian per tahun Tembakau Tembakau juga bisa digunakan Sebagai obat analgesik Untuk sakit gigi Sakit telinga Serta sebagai tuam Suku Indian Menggunakan tembakau Sebagai obat demam Dan tentunya Raja suku Aztek Menggunakan asap tembakau Sebagai obat tidur Selanjutnya adalah oleander Perhatikan teman-teman Apakah tanaman ini ada di kebun Ataupun halaman rumah Teman-teman Oleander Bunga mentega Atau bunga jepun Adalah tanaman perbu Yang menghasilkan bunga Sepanjang tahun Bunga jepun Berasal dari Afrika Bagian utara Bagian timur Mediterania Dan juga Asia Tenggara Dan biasanya Ditemui di daerah kering Beriklim hangat Oleander Oleander adalah tanaman cantik Yang umumnya Ditanam sebagai tanaman pakar Dan tanaman hias Mengandung glikosida jantung Mematikan Yang dikenal sebagai oleanderin Dan nerin Jika dimakan Maka menyebabkan Muntah, diare Dan yutnadi Tidak menentu Kecang, koma Bahkan kematian Kacang rosario Kacang ini Agak keras Dan kecil Biasa dikatakan Sebagai Saga telik Tanaman ini Disebut juga Kacang jaguriti Memiliki biji saleh Yang mengandung Abrin Yaitu protein Penghambat ribosum Yang sangat Mematikan Meskipun Bijinya tidak Beracun Jika utuh Biji yang tergores Pecah Atau Dikunya Bisa Mematikan Hanya Dibutuhkan 3 mikrogram Abrin Untuk membunuh Orang dewasa Disebut juga Saga rambat Saga telik Daunnya Jika Dikombinasikan Dengan Daun siri Dapat Digunakan Sebagai Obat Tradisional Untuk Mengatasi Saryawan Daunnya Juga Mengandung Grisirizin Beberapa Kalangan Memanfaatkan Daunnya Sebagai Peredra Batuk Terong Hitam Perhatikan Bentuk Terong Hitam Ini Kecil Ketika Masak Berwarna Keungu-unguan Ranti Terong Terong Hitam Merupakan Tumbuhan Anggota Suku Terong Terongan Yang Buahnya Dikenal Sebagai Sayuran Dan Juga Menjadi Bahan Pengobatan Di Asia Barat Telah Menyebar Keseluruh Penjuru Dunia Karena Mampu Hidup Dalam Kondisi Tertekan Mahkota Bunga Berwarna Putih Kehijauan Dengan Kepala Sari Kuning Tegak Menutupi Putihnya Buahnya Kecil Ungu Bekat Ketika Masak Buah Mengkal Dan Matam Mengandung Racun Tergantung Galurnya Buah Dapat Dimakan Berasal Dari Kultivar Yang Mengandung Racun Dalam Kada Rendah Disarankan Tidak Dikonsumsi Selanjutnya Adalah Hemlock Air Perhatikan Bungahnya Tanaman Ini Berwarna Putih Dan Amat Menarik Sering Kita Jumpai Di Halaman Halaman Yang Tidak Tersentuh Oleh Manusia Hemlock Air Dianggap Sebagai Tanaman Beracun Paling Keras Di Amerika Utara Bunga Liar Dalam Keluarga Wortel Diresapi Dengan Sisu Toksin Yang Mematikan Terutama Di Akarnya Maka Akan Dengan Cepat Menghasilkan Kejala Berpotensi Fatal Pada Siap Apun Jika Memakannya Dan Berakibat Kejang Keram Perut Mual Dan Kematian Tumbuhan Ini Hidup Di Tanah Lembat Berawa Serta Menyerupai Seledri Dengan Akar Seperti Seikat Wortel Putih Besar Daunnya Jika Dimakan Dengan Aman Oleh Hewan Ternak Tetapi Batangnya Terlebih Akar Yang Kayak Karbohidrat Jauh Lebih Beracun Satu Akar Cukup Membunuh Seekor Sapi Sapi